Pemirsa penetapan tersangka dan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Ketua Umum Golkar Setia Novanto membuat partai berlambang pohon beringin mulai gelisah. Apakah kursi pimpinan Golkar harus segera diganti? Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami politikus senior partai Golkar, Hajrianto Tohari. Selamat sore Pak Hajrianto. Selamat sore Yufi. Terima kasih sudah hadir di ayahnya sepetang. Sama-sama. Ini saat ini partai Golkar nampaknya sedang menjadi sorotan besar begitu ya. Selain dari Pak Setia Novanto yang saat ini dikabarkan menghilang begitu. Nah saat ini juga mulai menjurus ke partai Golkar yang menurut Pak Jekah ini segera cari pengganti pemimpin. Tanggapan Anda? Ya itu sebuah keniscayaan penggantian Ketua Umum dengan segera. Ini merupakan peristiwa pertama dalam sepanjang sejarah kepartean di Indonesia. Seorang Ketua Umum Partai menjadi pesakitan dan dikejar-kejar untuk ditangkap dan menghilang. Apalagi ini seorang Ketua Umum Partai dan sekaligus Ketua DPR RI. Bisa dibayangkan betapa seriusnya. Tapi Anda sepakat jika ini dikatakan menghilang? Ya sebetulnya kan idealnya. Idealnya seorang tokoh besar, Ketua Umum Partai Politik besar. Bukan partai politik sembarangan ya. Bukan partai politik besar. Nomor dua di Indonesia dalam perolehan kursi di parlemen. Betul. Merangkap Ketua DPR. Diperlukan keterangannya oleh sebuah lembaga penegak hukum dalam hal IKPK. Ya mestinya idealnya itu datang. Sehingga ketika kemudian ternyata bukan hanya tidak datang. Tetapi kemudian ketika akan dijemput paksa melarikan diri. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang luar biasa. Menyangkut seorang tokoh yang, tokoh besar ini, pemimpin sebuah lembaga tinggi negara. Kalau dulu disebut lembaga tinggi negara di PRRI, lembaga perwakilan rakyat yang harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat untuk penegakan hukum. Di mana dalam rangka penegakan hukum itu semua pihak harus membantu. Nah dari sudut ini saja saya rasa pimpinan Partai Gulkar sekarang harus segera melakukan langkah-langkah politik ya. Langkah-langkah politik itu semacam apa? Apakah sudah ada obrolan di internal Partai Gulkar sendiri Pak Jirianto? Ya langkah politik di sini tentu saja adalah penggantian Ketua Umum. Dan penggantian Ketua Umum. Sudah ada kawangan itu di internal Partai Gulkar? Sudah biasa dalam tubuh Partai Gulkar itu biasanya pembicaraan-pembicaraan informal, bisik-bisik itu lebih terbuka. Dalam pengertian lebih terus terang. Tetapi kalau dalam forum-forum yang sifatnya itu resmi dan ofisial itu biasanya selalu ditutup-tutupi bahkan banyak sikap-sikap yang diekspresikan itu seringkali bertentangan dengan apa yang... Jadi secara tidak langsung beberapa kader Partai Gulkar sudah membicarakan untuk penggantian Ketua Umum Partai Gulkar? Itu hanya bisa dilakukan melalui forum yang disebut dengan MUNAS atau MUNASLUP. MUNASLUP, betul sekali. Nah untuk MUNASLUP itu diperlukan sebuah persyaratan-persyaratan tertentu. Dan menurut himat saya situasi dan kondisi Partai Gulkar seperti sekarang ini sudah harus ditangkap oleh para pimpinan Gulkar sebagai sudah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya penggantian itu. Oke sebelum kita membahas lagi syarat-syarat penggantian. Oleh karena Partai dalam situasi yang menurut saya itu sangat berbahaya. Oke.